Baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya ini dalam 6 hari Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan membutuhkan 6 hari untuk mencipta? Bukankah ia bisa menciptakan semuanya dalam 1 hari, bahkan 1 detik? Mengapa harus 6 hari? Mengapa ya Tuhan mencipta dalam 6 hari ya? Memang seperti benar seperti yang saudara katakan Kalau dia mau, sekejap saja semua jadi Karena apa? Dia tidak perlu membuat repot-repot Dia berfirman semuanya jadi Nah, jadilah ini jadi, jadilah ini jadi, jadilah ini jadi Nah dia membuat semua serentak ada dengan 1 kalimat jadi, maka semua jadi Ya, tapi mengapa harus 6 hari? Apakah Tuhan mempunyai maksud tertentu? Menurut saya, ya Itu bukan sesuatu yang kebetulan Lalu, apa maksud Tuhan dengan mencipta? Membutuhkan 6 hari di dalam mencipta? Saya kira jawabannya ada pada keluaran 20 ayat 11 Dalam keluaran 20 ayat 11 dikatakan Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sahabat dan mengunduskannya Ini keluaran 20 ayat 11 Kalau segera periksa di Alkitab, saudara Ayat ini terletak dalam konteks pemberian 10 hukum Allah kepada Israel Di mana hukum, yaitu hukum yang keempat Dalam hukum keempat itu dikatakan begini Ingatlah dan kuduskanlah hari sahabat 6 hari lamanya engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Tapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Hambamu laki-laki Hambamu perempuan Hewanmu dan orang asing di tempat kediamanmu Ini keluaran 2 ayat 8 dan 10 Sampai 10 Nah, kalau di dalam keluaran 20 ayat 8 sampai 10 Dibilang kamu 6 hari lamanya Kamu bekerja Satu hari, hari ketujuh Harus beristirahat mengunduskannya Lalu ayat 11 mengatakan Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Hari ketujuh dia berhenti dan mengunduskan Nah, dengan demikian, saudara Kita bisa percaya bahwa Tujuan Tuhan menciptakan dunia ini Selama 6 hari Ya, bukan berarti karena dia 6 hari ini memang Memang Dia capek Sehingga hanya bisa kerja sedikit 1 hari Tidak Tapi dia memaksudkan itu memang Ditetapkan demikian Untuk menjadi pola hidup Atau terutama pola Beribadah umat Israel Dimana mereka harus 6 hari bekerja Sedangkan pada hari yang ketujuh Mereka harus berhenti mengunduskan Atau mengkhususkan hari itu bagi Tuhan Dan ini Menjelas Ya, merupakan Referensi langsung kepada Apa yang Minggu penciptaan Yang dibuat Tuhan Di dalam kejadian pasal 1 itu Dengan kata lain Dalam keluaran 20 ini Kita belajar alasan Mengapa Tuhan Mengambil 6 hari Untuk menciptakan segala sesuatu Yaitu supaya dia menetapkan pola Yang harus diikuti Oleh orang-orang Israel Dan pola itu Masih kita ikuti Sampai hari ini Dimana kita Bekerja selama 6 hari Tapi Ada 1 hari Dimana kita Menkhususkannya Memang Lalu ada terjadi perbedaan Antara sahabat Yahudi Dengan sahabat Kristen Dimana orang Yahudi Beribadah pada hari yang ketujuh Yaitu hari Sabtu Tetapi orang Kristen Sejak kebangkitan Kristus Daripada abad-abad awal Mereka mulai meninggalkan Sahabat Yahudi Dan berbakti Pada hari pertama Hari Minggu Sesuai dengan hari kebangkitan Dari Tuhan Yesus Tapi prinsipnya Tetap sama Bahwa bekerja selama 6 hari Ada 1 hari Yang dikhususkan Itu Ditetapkan dari mana Dari pola penciptaan Yang Tuhan berikan 6 hari Tuhan buat 1 hari Tuhan kuduskan Nah Jadi Singkatnya begini Mengapa Tuhan Butuh 6 hari Untuk mencipta Dia tidak butuh 6 hari Sebenarnya Tapi dia melakukan itu Untuk menjadi pola hidup Dan pola beribadah Dari umat manusia Ya